Sidang gugatan cerai Aldila Jelita terhadap Indra Bekti kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin, tanggal 3 April tahun 2023. Ada pun agenda sidang kali ini yaitu pembuktian. Kuasa hukum Aldila, Teguh Putra mengungkapkan, kliennya menghadirkan dua orang saksi dan menyerahkan beberapa berkas terkait pernikahan. Jadi hari ini untuk acara pembuktian, jadi hari ini kami sudah mengajukan bukti, baik bukti tertulis dan juga saksi. Saksinya di sini hadir ada Mbak Nana dan Mbak Riri. Jadi pada intinya saksi menyampaikan kesaksiannya yang tidak bisa kami sampaikan ke teman-teman media, kata Teguh di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin, tanggal 3 April tahun 2023. Nomor antrian C3 dengan nomor berkara 4743 PDT 2022. Silahkan masuk ke ruang sidang 3. Jadi kami menyampaikan hari ini itu adalah lanjutan sidang dari acara sebelumnya. Seperti teman-teman tahu kan memang acaranya tadinya tanggal 10 April, cuma tadi hari kumat kami dihubungi sama pengadilan, acara dimajukan jadi hari ini untuk acara pembuktian. Jadi hari ini kami sudah mengajukan bukti, baik bukti tertulis dan juga saksi. Saksinya di sini hadir ada Mbak Nana dan Mbak Riri. Jadi tadi pada intinya adalah para pihak ini saksi menjelaskan tentang persisihan yang kami mohon maaf tidak bisa sampaikan. Tapi intinya tadi berjalan dengan lancar, saksi juga sudah menjelaskan alasan-alasannya, Pak Jelis Hakim juga sudah memahami. Dan untuk selanjutnya nanti tanggal 10 itu adalah acara di sebulan, kita saksi secara online. Kemudian tanggal 17 April itu nanti musyawara majelisnya. Jadi putusannya itu nanti, insya Allah tanggal 17 April kalau lancar. Kalau saksinya ini sebagai apa mas, teman dekat atau apa? Iya, saksi ini saksi dua-duanya teman dekat. Ada yang memang sudah kenal dari dulu sebelum berkati menikah dengan Gila. Ada juga yang memang kenal sahabat dekatnya itu dari SMP dan juga kenal dari 2017. Jadi kedua-duanya ini tahu persis apa persisihan rumah tangganya. Tadi kalau bukti tertulis apa ya? Kalau bukti standar aja. Jadi tadi kami ajukan bukti buku nikah, ada kekuarga, ada akta kelahiran, dan juga surat kesepakatan. Surat kesepakatan cerainya. Pak, sebagai saksi ini bagaimana? Bukti apa sih? Kalau di persaksian tadi di depan majelis hakim, aku menyatakan bahwa memang aku sudah mengenal Indra Bukti lebih dulu karena di dunia pekerjaan tertentu dan aku mengenal Dila setelah ketika dia diperkenalkan oleh Bukti untuk menjadi calon istrinya. Jadi waktu jadi itu kita sudah berteman untuk beradaptasi dan Gila banyak cerita lah sama aku gitu bagaimana perasaan dia, persiapan dia menjelang pernikahan dengan Indra Bukti gitu. Tapi dalam prosesnya kita memaklumi karena Dila adalah wanita sholahai yang sudah punya standar gitu dalam menjalani kehidupannya, termasuk dalam keadaan yang di rumah tangganya harus seperti apa. Nah ketika menjalannya ada perbedaan prinsip atau visi, jadi aku tidak menepis kalau dia suatu saat akan bermasalah di dalam perjalanan rumah tangganya gitu. Dan itu memang terjadi sampai berapa kali gitu. Dan aku adalah saksi yang selalu melihat pertengkar-pertengkaran kecil atau yang mungkin perbedaan pendapat yang kadang aku bisa lerai atau kadang aku serahkan kepada mereka semua gitu. Tapi yang Dila ya aku cuma bisa menyatakan apa yang aku lihat selama ini dan apa yang aku rasakan dari Dila dan aku mewakili perasaan. Jangan lupa subscribe ya!